Intro Selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbagsel menyapa pagi hari anda dengan dialog menarik dan informatif selama setengah jam ke depan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbagsel hari ini. Bersama saya Robiansyah, inilah Sapa Sumbagsel selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Intro Saudara capaian angka partisipasi pemilih di Sumatera Selatan pada 2019 mencapai 84,02%. Angka tersebut meningkat dari pemilihan serentak 2018, yang mana angka partisipasi pemilihan yang sebesar 72%. Partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan serentak akan jadi tema dialog kita pagi ini. Namun sebelumnya kita lihat dulu paket berita berikut ini. Partisipasi masyarakat Sumatera Selatan pada pemilu 2019 mencapai 84,02%, naik dari pil kada serentak 2018 sekitar 72%. Angka itu melampaui target rata-rata partisipasi nasional sebesar 77,5%. Keberhasilan pesta demokrasi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi. Keterlibatan masyarakat dalam pemilu tak hanya sekedar datang dan memilih, tapi juga dalam setiap tahapan pemilu, seperti verifikasi partai politik, pemukhtahiran data pemilih, perekrutan badan ad hoc, kampanye, dan lainnya. Selain itu masyarakat juga bisa melakukan pengawasan atas potensi kecurangan. Untuk pemilu dan pemilu serentak 2024, pemerintah menargetkan partisipasi nasional sebesar 79,9%. Dan saudara untuk membahas lebih lengkap mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilu serentak tahun 2024, kita akan membahasnya bersama dengan Henry Almawijaya, anggota KPU Provinsi Sumsel, Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Pemilih dan Masyarakat dan SDM. Serta Pak Junaidi, anggota Bawaslu Provinsi Sumsel, periode 2017-2022. Apa kabar nih Pak Henry? Alhamdulillah baik. Pak Junaidi apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dan seperti yang saya katakan di awal tadi, kita akan membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024. Nah, seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa ini partisipasi masyarakat pada tahun 2019 lalu, ini cukup meningkat begitu Pak ya. Nah, apakah artinya ini kesadaran masyarakat untuk berpolitik ini sudah cukup meningkat juga begitu Pak? Baik. Tadi sebagaimana telah disampaikan di sebelumnya, bahwa angka partisipasi pemilu dalam pemilu 2019 itu angkanya secara nasional ya. Untuk Sumatera Selatan itu 84 persen. Ini melempaui target nasional pada saat itu. Karena target nasional pemilu pada saat itu 77,5 persen kalau nggak salah. Nah, untuk 2024, target partisipasi masyarakat dalam pemilu itu secara nasional dari 77,5 persen itu ditingkatkan menjadi 79,9 persen. Insya Allah, Sumatera Selatan ini merupakan sebuah tantangan bagi KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk bagaimana sepanjang tidak mempertahankan angka partisipasi pemilu pada waktu 2019. Nah, sebenarnya faktor apa yang bisa membuat ini meningkat begitu Pak? Jadi begini ya, sebetulnya angka partisipasi masyarakat itu tolak ukurnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak orang yang datang ke TPS pada saat ariha. Tapi partisipasi masyarakat itu berkaitan dengan bagaimana kita ingin meningkatkan kualitas pemilu, maka partisipasi masyarakat itu harus dilihat dari sejauh mana masyarakat terlibat dalam setiap tahapan pemilu. Jadi mulai dari verifikasi partai politik, kemudian dari pemutahiran data pemilih, dari pelaksanaan kampanye, bahkan sampai pada saat hari pemungutan suara. Nah, yang terjadi pada hari ini, pemilu kita ini, masyarakat itu biasanya baru peduli, baru aktif partisipasinya dalam kegiatan tahapan pemilu, itu ketika menjelang hari pemungutan suara. Padahal di tahapan-tahapan sebelumnya, masih banyak masyarakat yang tidak begitu aktif ya, untuk berpartisipasi dalam pemilu. Contoh misalnya, pada saat pemutahiran data pemilih, itu kan pemutahiran data pemilih, petugas kita datang dari rumah ke rumah, kemudian mengumumkan daftar pemilih sementara, kemudian memutuskan daftar pemilih tetap, tapi hanya sebagian kecil masyarakat yang sadar, yang kemudian mengecek dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Hmm, artinya faktor itu juga mempengaruhi, Pak ya. Nah, saya kebawah seluruh ke Pak Junaidin. Nah, kalau dari pandangan Bapak sendiri ini, Pak ya, sebenarnya faktor apa saja yang membuat masyarakat untuk memilih begitu, untuk menggunakan hak pilihnya begitu, Pak? Ya, terima kasih. Sebelum saya ke sana, saya, ini bukan lagi Bapak Waslu, baru purna beberapa waktu yang lalu. Baik. Kalau menurut kacamata saya, peran masyarakat itu terbagi menjadi tiga. Pertama, peran aktif. Artinya masyarakat peduli pemilih itu terlibat langsung sebagai masyarakat yang berperan aktif. Artinya bisa masuk partai politik, sehingga bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif atau sebagai calon DPD. Itu pertama. Yang kedua, peran masyarakat itu sebagai peran langsung. Peran langsung itu masyarakat bisa terlibat sebagai penyelenggara. Apakah di KPU dan jajaran, atau di bawah sudan jajaran. Yang ketiga, peran aktif masyarakat itu sebagai peran partisipatif. Nah, ini yang paling penting. Peran partisipatif itu artinya berperan aktif, partisipatif terhadap ikut serta dalam proses semua tahapan yang dilaksanakan oleh KPU. Baik tahapan-tahapan mulai sekarang, maupun tahapan menjelang pemilihan. Atau berperan serta aktif melakukan pengawasan. Bila mana ada pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan, atau ada saja petugas-petugas penyelenggara pemilihan yang kurang cekatan, maka perannya memberitahu atasannya atau memberitahu penyelenggara diatasnya bahwa ada kegiatan-kegiatan yang abnormal. Jadi, tiga hal ini menjadi penting peran masyarakat. Satu, peran aktif. Dua, peran langsung. Yang ketiga, peran partisipatif. Nah, kenapa peran masyarakat ini menjadi aspek yang sangat penting dalam demokrasi begitu, Pak? Ya, demokrasi tanpa masyarakat atau pelibatan masyarakat artinya tidak baik. Kontesasi besar ini harus melibatkan masyarakat. Masyarakat luas. Kontesasi ini ditandai dengan keterlibatan masyarakat luas artinya masyarakat harus hadir nyata dalam semua tahapan. Tanpa masyarakat tidak ada artinya pesta besar ini. Biaya besar, masyarakatnya banyak, kontesasinya kuat dan hebat, tanpa pelibatan masyarakat rasanya hampa begitu ya. Jadi, masyarakat itu penting sebagai objek, sekaligus sebagai subjek pesta demokrasi. Betul, betul, betul. Baik, saya ke Pak Hendri lagi, ke KPUNA ini. Mana yang lebih tinggi antara partisipasi pemilih dan pemilihan serentak begitu, Pak? Maksudnya? Mana yang lebih tinggi dari pemilih dalam pemilu? Pemilu atau pemilihan? Ya, betul, betul. Kalau melihat dari pemilu 2019, angka partisipasi masyarakatnya itu kan mencapai di angka 84% secara untuk sumsel ya. Kemudian, kalau pemilihan serentak terakhir di tengah pandemi, partisipasi masyarakat di sumsel itu relatif cukup tinggi. Walaupun pelaksanaan pemilihan serentaknya itu dilaksanakan pada saat kita sedang mengalami musibah di landa COVID-19. Itu, kalau tidak salah, angka partisipasinya hampir 80%. Artinya, kepercayaan masyarakat dalam keterlibatan menjadi bagian dari partisipasi pemilu itu cukup tinggi kalau di Sumatera Selatan. Nah, ini kan merupakan sebuah tantangan bagi kami bagaimana untuk di pemilu 2024 berdatang, baik pemilu maupun pemilihan, ini angka partisipasi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan itu minimal bertahan di angka 80an persen. Nah, karena tingginya angka partisipasi masyarakat ini juga sangat tergantung dengan bagaimana masyarakat itu meyakini bahwa proses pelaksanaan pemilu yang ada di Sumatera Selatan ini dapat berjalan dengan baik. Kalau masyarakatnya sudah tidak percaya terhadap proses pemilu, tentu angka partisipasi masyarakatnya itu akan rendah. Betul, betul. Tingkat kepercayaan juga harus ditingkatkan. Kita masih akan lanjutkan lagi usaha jeda Pak dan saudara usaha jeda saya masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 tetap di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel. Saudara dan masih bersama saya Bapak Henry Alma Wijaya, anggota KPU Provinsi Sumsel, Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Pemilih dan Masyarakat dan SDM. Serta Bapak Junaidi, anggota Bawaslu Provinsi Sumsel, periode 2017-2022. Baik, kita lanjutkan lagi Pak. Ini saya ke KPU lagi, ke Pak Henry. Untuk pemilu dan pemilihan serentak 2024 ini, adakah target dari KPU terkait partisipasi pemilih begitu Pak? Kalau target angka partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024, tentu kita punya ekspektasi ya. Tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa, sepaling tidak kita punya tantangan untuk mempertahankan angka partisipasi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, itu pada angka 80-an persen. Nah, lalu upaya apa saja yang dilakukan untuk minimal mempertahankan pemilih begitu Pak, pemilih begitu? Ya, yang pertama yang kita lakukan adalah memilah segmen pemilih itu menjadi beberapa segmen. Nah, jadi setelah kita petahkan segmen pemilih ini, ternyata pemilih pemula yang dalam kategori pemilih milenial, itu kan ternyata merupakan angka pemilih yang tertinggi. Kemudian baru disusul dengan segmen pemilih yang lain. Nah, kami dari penyelenggara pemilu itu akan lebih fokus untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat pemilih pemula dan masyarakat pemilih milenial, agar dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu. Contoh yang telah kita lakukan kemarin itu adalah KPU Provinsi menggelar kelas demokrasi, yang pesertanya itu melibatkan para pelajar dan pemilih pemula misalnya. Untuk sepaling tidak diberikan pemahaman terkait pemilu dan kepemiluan. Sehingga diharapkan segmen pemilih ini itu dapat bangkit kesadarannya terhadap bagaimana mereka ini bisa terlibat dalam baik pemilu maupun pemilihan. Kemudian di samping itu, yang paling penting adalah bagaimana KPU itu sebagai penyelenggara pemilu melakukan edukasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Karena kalau menurut kami, sosialisasi-sosialisasi yang dilaksanakan secara konvensional selama ini, ini kan hanya berkutat kepada mengingatkan masyarakat kapan hari hap pemilih. Padahal sosialisasi itu kan sudah banyak pihak-pihak yang melaksanakan. Mulai dari pemerintah daerah dan lain sebagainya, itu semua pihak terlibat dalam sosialisasi. Nah yang penting adalah bagaimana KPU memberikan kesadaran kepada masyarakat melalui pendidikan-pendidikan politik, agar masyarakat betul-betul mengetahui mengapa mereka harus aktif dan berpartisipasi dalam proses pemilu. Itu yang penting. Saya ke Pak Junaidi lagi, kalau tadi kita berbicara mengenai pemilih pemula, ini juga ada salah satu bentuk pemilih yaitu golput. Kalau melihat dari golongan putih ini, bagaimana Bapak menilai? Iya. Kalau dulu pemilu itu dan pilkada itu ada irisan. Dan dalam satu tahun bisa dua-tiga kali pemilu dan pilkada. Dalam lima tahun bisa empat-lima kali. Jadi masyarakat itu enggan dan jenuh. Jadi kalau menurut saya, karena faktor enggan dan jenuh salah satu faktor yang menyebabkan satu golput. Yang kedua, karena yang muncul itu-itu saja, calonnya itu-itu saja, terus tidak ada perbaikan di dalamnya. Maka pemilih menjadi jenuh. Tapi saya meyakini ke depan, karena kontestasi tahun 2024 ini beda, ini adalah kontestasi serentak pertama, habis itu baru lima tahun. Maka saya meyakini masyarakat akan cenderung untuk hadir, datang ke TPS, karena memang kontestasi per lima tahun ini akan terjadi lima tahun lagi. Jadi kata-kata golput itu menurut saya akan cenderung berkurang, karena kontestasi ini akan ritmenya berkurang. Jadi lima tahunan akan menjadi bagian yang kira-kira menjadi harapan lima tahun ke kemarin. Artinya ini juga tingkat partisipasi juga masyarakat ini juga harus ditingkatkan. Saya meyakini angka itu akan tinggi. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengawasan begitu, karena Bawaslu juga bertindak untuk melakukan pengawasan. Nah, ini masyarakat juga kan dilibatkan untuk melakukan pengawasan. Seperti apa bentuk pengawasan yang bisa dilakukan masyarakat agar ikut berpartisipasi? Penting buat masyarakat bahwa Bawaslu itu punya keterbatasan. Satu personil, jumlahnya sangat sedikit. Kemudian keterbatasan kemampuan. Karena kemampuan ini kan tidak semuanya ada di lini masyarakat. Kemudian keterbatasan waktu. Tiga hal ini menjadi keterbatasan Bawaslu. Maka dalam setiap saat Bawaslu itu memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam bentuk program-program misalnya, program sekolah kader pengawasan. Misalnya jumlahnya sudah lebih dari 3.000 orang. Hasil dari sekolah Bawaslu, namanya sekolah kader pengawasan. Dan sekarang itu menjadi kader-kader Bawaslu. Nah, mereka ini diharapkan menjadi pengawasan partisipatif. Artinya, pelibatan masyarakat yang tinggi dalam proses pengawasan adalah penting. Bawaslu tanpa masyarakat atau pengawasan tanpa pengawasan masyarakat tidak ada artinya. Penting masyarakat itu menjadi pengawas yang informal dalam proses pengawasan pemilu. Contoh sederhana. Bila mana ada ditemukan pelanggaran pemilu, sederhana saja, laporkan saja kepada pengawas. Itu sudah cukup. Tapi kalau mau aktif sekali, laporkan, tunjukkan bukti. Atau betul-betul aktif, laporkan, tunjukkan bukti, dan hadirkan saksi. Itu jadi pilihan-pilihan masyarakat sebagai masyarakat yang profesional yang mau terlibat dalam proses pengawasan. Saya ke Pak Hendri lagi. Nah, tadi kalau bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat begitu, Pak. Nah, tadi juga Pak Hendri juga mengatakan di awal tadi juga bentuk partisipasi masyarakat ini juga banyak begitu. Karena tahapan pemilu ini juga cukup banyak begitu. Nah, dari setiap tahapan tersebut, apa saja bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat begitu, Pak? Baik. Mulai dari tahapan verifikasi partai kemarin ya, kita sebetulnya sudah melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, baik melalui telepisi, media elektronik maupun media-media sosial, untuk kemudian masyarakat sadar dan mengecek data pribadinya apakah terlibat dalam keanggotaan partai politik atau tidak. Nah, kemudian banyak masyarakat juga yang kemudian secara sukarela itu kemudian mengecek data pribadinya itu masuk atau tidak ke dalam SIPOL. Nah, kemudian kita membentuk HAPDES. Jadi kalau masyarakat itu merasa bahwa dia tidak pernah terlibat di partai politik, kemudian datanya ada di SIPOL, itu masyarakat bisa melaporkan datanya kepada KPU melalui HAPDES KPU. Kemudian contohnya pada saat pemutahiran data pemilih. Pemutahiran data pemilih ini kan KPU melakukan pendata data pemilih ini dengan menggunakan sistem sensus. Artinya mendatangi masyarakat pemilih itu dari rumah ke rumah. Mendata satu per satu. Nah, kemudian dari yang dilakukan oleh personel kami di bawah, tentu kadang-kadang ketika papa petugas pendata pemilih datang ke rumah, kadang-kadang kan tidak selalu bisa ketemu dengan pemilih rumah. Habisnya saja pada saat petugas kami datang yang bersangkutan itu sedang tidak ada di rumah. Kemudian didatangi sekali lagi ternyata belum ketemu. Nah, partisipasi masyarakat dalam hal pendataan pemilih ini, itu bisa dengan cara memastikan dirinya itu sudah terdaftar atau belum di daftar pemilih. Kalau memang masyarakat merasa bahwa data pemilihnya itu tidak terdaftar, maka bisa menyampaikan atau melaporkan kepada petugas kami nanti pada saat pedaftaran pemilih. Dan juga bisa masyarakat mengecek di aplikasi yang sudah disiapkan oleh KPU, yaitu aplikasi lindungi hakmu. Lindungi hakmu. Sosialisasi yang lain-lainnya. Kemudian baru berpartisipasi dalam hal pemberian hak suaranya di TPS. Dan banyak sekali bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang bisa di... Artinya memang ini sangat diharapkan begitu Pak ya, partisipasi dari masyarakat, karena memang demokrasi tanpa masyarakat juga tidak terjadi begitu. Dan saudara usah jeda, saya masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 tetap di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara dan masih bersama saya Bapak Hendry Almawijaya, anggota KPU Provinsi Sumsel, Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Pemilih dan Masyarakat dan SDM. Serta Bapak Junaidi, anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan periode 2017-2022. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini saya ke Pak Hendry lagi ke KPU begitu Pak Yana. Ini selain tingkat partisipasi yang tinggi begitu Pak ya, tentu ini juga harapannya kesadaran politik sehat dari masyarakat begitu Pak Yana. Memilih bukan karena ada iming-iming, ataupun juga ini ada politik uang begitu Pak Yana. Bagaimana Bapak melihat ini apakah sudah cukup baik kah ini kesadaran politik sehat di tengah masyarakat? Makanya saya sebutkan di awal tadi bahwa kualitas pemilu itu ukurannya tidak hanya diukur dari seberapa banyak orang memilih. Karena motivasi masyarakat datang ke TPS itu kan macam-macam. Ada yang motivasinya karena memang kesadaran sendiri untuk memilih apa yang menjadi pilihannya. Ada juga yang masyarakat datang ke TPS itu memilih karena faktor sesuatu. Nah, sebut saja dengan faktor misalnya dijanjikan sesuatu oleh peserta pemilu misalnya. Nah, kita susah untuk mendeteksi apa yang kemudian mendorong masyarakat untuk datang ke TPS. Nah, kalau misalnya angka partisipasi masyarakat datang ke TPS itu lebih banyak didorong oleh faktor-faktor misalnya karena dijanjikan sesuatu oleh peserta pemilu, maka itu menunjukkan bahwa kualitas pemilunya itu belum baik. Tapi kalau misalnya angka partisipasi masyarakat itu lebih banyak masyarakat yang datang ke TPS itu bahkan hampir semua masyarakat yang datang ke TPS itu karena kesadaran dan kesadaran pilihannya untuk memenangkan calonnya karena calonnya ini mempunyai visi dan misi yang baik ke depan maka kualitas pemilu itu akan lebih baik. Betul, betul. Artinya ini juga masyarakatnya begitu Pak ya harus benar-benar begitu Pak ya. Jangan sampai memilih karena iming-iming begitu. Baik, saya ke Pak Junaidi lagi kalau selain KPU dan Bawaslu dan juga pemerintah apakah partai politik juga bisa berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Pak? Iya, sesungguhnya partai politik itu adalah sesuatu atau badan yang berperan penting dalam pemilu. Tanpa peserta pemilu atau partai politik tidak ada pemilu. Mereka lah menjadi objek sekaligus subjek. Kalau subjek sekaligus objek ini bermain cantik tentu masyarakat juga akan melibatkan diri dengan cantik. Tetapi kadang-kadang yang kita lihat di bawah justru objek dan subjek ini berbahaya dalam terkutip kotor. Mengajak masyarakat memilih dengan iming-iming. Nah ini sebuah perbuatan yang bahaya. Mengajak masyarakat memilih dengan memberikan imbalan uang. Nah itu bahaya. Sekarang kan masyarakat berpikir, ah nggak mungkin saya datang ke TPS. Si ACB nggak ngasih apa-apa. Nah, sesungguhnya kalau saja partai politik itu atau peserta pemilu kompak, sama-sama mendeklirkan bahwa kami semua akan menyampaikan visi-visi dan program yang jelas tanpa memberikan uang. Maka masyarakat juga akan sadar. Tapi jangan ini janji, ini nagih. Nah, janji dan tagihan ini akan menyatu dalam TPS nantinya. Dibuktikan di TPS. Nah, sesuatu yang telah berulang-ulang ini sebaiknya menurut saya, kata kunci pertama itu bersihkan niat partai politik dalam pemilu. Bahwa kami akan menyampaikan visi-visi dan program yang jelas untuk layak. Rakyat akan memilah visi-visi, maka akan memilih partai mana yang kira-kira akan membawa perubahan ke depan. Betul-betul. Ini tadi beriringan begitu karena kalau dari partai politiknya juga bersih, begitu masyarakatnya juga pasti akan bersih begitu politik. Baik, ini terakhir Pak ya ke Pak Hendri dan Pak Junaidi dari bawah seluruh dan juga KPU ini himbauan ke masyarakat agar berperan aktif dalam sukseskan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Mungkin dari KPU dulu, Pak Hendri, silakan Pak. Himbauan kepada masyarakat, tentu untuk kualitas pemilih yang baik. KPU memiliki ekspektasi bahwa data pemilinya juga harus baik. Artinya kami menghimbau kepada masyarakat untuk memastikan dirinya itu sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih pada pemilu serentak tahun 2024 dan pemiliran serentak tahun 2024. Yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat menjelang kontestasi, itu pasti akan banyak pemberitaan-pemberitaan yang berseliwaran baik di media-media sosial maupun di media-media elektronik terkait dengan berita-berita bohong, kemudian kejadian-kejadian palsu. Masyarakat kita ini kan karena tingkat kemampuan literasi digitalnya rendah itu kadang-kadang terpancing dan mempercayai informasi-informasi yang belum tertentu tahu kebenarannya. Sehingga ini menimbulkan eskalasi dan ketegangan politik secara nasional. Jadi kita menghimbau juga kepada masyarakat untuk pandai memilah informasi apakah itu informasi sesat, bohong, atau informasi yang betul. Kemudian yang ketiga, kita menghimbau masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu 2024 dan peserta pemilu untuk sama-sama menyunjung tinggi dan menolak bentuk-bentuk kampanye yang menggunakan politik uang. Artinya peserta pemilu itu juga kami berharap tidak memberikan janji-janji atau memberikan sesuatu hal kepada masyarakat yang justru itu sebetulnya adalah proses pembodohan kepada masyarakat dan masyarakat pun kita berharap tidak menagi hal-hal yang di luar yang tidak baik kepada peserta pemilu. Sehingga kualitas pemilu kita itu ke depan bisa lebih baik. Baik, baik. Pak Junaidi, pertanyaan sama begitu Pak hibauan kepada masyarakat untuk ikut mengsukseskan begitu Pak. Ya, kalau saya jadilah masyarakat yang cerdas membantu KPU dan Bawaslu. Kalau KPU ada tahapan-tahapannya bantulah manakala ada sumbatan-sumbatan jadilah pelopor yang membantu Bawaslu dan KPU. Misalnya kalau KPU jelas soal DPT misalnya tidak terdaftar datangnya KPU. Tapi kalau membantu Bawaslu misalnya ada kejadian pelanggaran atau dugaan pelanggaran di daerahnya atau di wilayahnya atau di kampungnya lah segera menjadi inisiator untuk melaporkan ke Bawaslu setempat bahwa ada dugaan pelanggaran. Nah, jadi masyarakat cerdas ini tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi atau pemilu 2024. Kalau makin banyak masyarakat yang cerdas maka akan semakin mudah akan semakin pinggan tugas KPU dan Bawaslu menjalankan proses pemilu 2024. Tidak menggunakan politik identitas dalam proses pelaksanaan pemilu. Karena kita khawatir sekali ini dengan polarisasi politik identitas. Itu salah satu faktor yang cukup penting. Baik, baik. Terima kasih Pak Henry Almawijaya anggota KPU Provinsi Sumsel Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Pemilih dan Masyarakat dan SDM dan juga Bapak Junaidi anggota Bawaslu Provinsi Sumsel periode 2017-2022 atas perbincangan hari ini. Semoga ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat dan juga mengajak masyarakat untuk turut berperanak aktif dalam sukseskan pemilihan serentak 2024. Baik, Sadorah. Saya tutup Sapa Sumbangsel hari ini. Selalu nantikan Sapa Sumbangsel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran dapat mengakses media sosial kami di at Kompas TV Palembang. Akhirnya, saya Robby Hansa pamit. Terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.